Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Jen disini Di video kali ini saya akan membagikan tutorial Cara mengubah susunan pusat kontrol di HP Infinix GT20 Pro Nah teman-teman, secara default pusat kontrol di HP Infinix GT20 Pro Menunya seperti ini teman-teman Nah apabila teman-teman ingin mengubah susunan pusat kontrol di HP Infinix GT20 Pro nya Silahkan teman-teman simak video ini hingga selesai Oke tanpa berlama-lama langsung saja kita ke tutorialnya Untuk mengubah susunan pusat kontrol di HP Infinix GT20 Pro Pertama kita masuk ke pusat kontrol teman-teman Kita geser dari atas ke bawah seperti ini Setelah kita berada di pusat kontrol Kita bisa perluas terlebih dahulu ya teman-teman Untuk melihat menu yang ditampilkan di pusat kontrol Nah seperti ini Untuk mengubah susunan pusat kontrol Di sini kita ketuk titik 3 di pojok kanan atas Seperti ini Kemudian kita pilih edit tombol pintasan Nah di sini di bagian atas Untuk menu yang ada tanda merahnya ini Ini artinya menu ini ditampilkan di pusat kontrol teman-teman Untuk menu yang tidak ditampilkan dia ada di bawah Nah icon nya berwarna hijau Kalau kita ingin mengurangi menunya kita bisa ketuk di bagian tanda merahnya Saya ingin mengurangi proyeksi layar jadi ketuk seperti ini Nah proyeksi layar akan dikeluarkan dari menu pusat kontrol Kalau kita ingin menambahkan di bawah sini kita cari menu yang ingin kita tambahkan Sebagai contoh saya ingin menambahkan 5G teman-teman Jadi tinggal ketuk seperti ini Maka 5G akan ditambahkan ke bagian atas ini Dan tandanya berubah menjadi merah Kalau kita ingin mengubah posisi 5G ini akan saya pindahkan ke bagian atas Jadi tinggal ketuk dan tahan Kemudian kita geser teman-teman Seperti ini Setelah itu lepaskan Kemudian untuk menyimpan pengaturan ini Kita ketuk tombol selesai di pojok kanan bawah Nah maka untuk susunan kontrol senternya akan berubah Sesuai dengan yang kita atur 5G sudah ditambahkan dan posisinya sudah saya ubah Nah seperti ini ya teman-teman Oke demikian tutorial cara mengubah susunan kontrol senter Di hape Infinix GT20 Pro Semoga bermanfaat kurang lebihnya Saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh